Semuanya itu masing-masing bisa sendiri-sendiri atau semuanya harus berat? Masing-masing bisa sendiri-sendiri. Abi sekarang gak berjihad dengan pedang. Abi berjihad dengan ilmu. Nana berjihad dengan memberikan... Dengan karya insya Allah. Iya, semua. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya. Guru bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Bahwa kemudian sekarang makna itu bergeser menjadi jihad berperang. Itu apakah memang karena... Apa yang seringkali disalahpahami orang soal makna jihad ini? Apakah penafsiran Al-Qurannya yang keliru? Salah satu diantaranya adalah memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara amat terbatas. Kita tahu di dalam Al-Qur'an itu ada perintah berjihad. Dengan harta dan amfus. Amfus itu ada yang mengartikan jiwa. Sebenarnya amfus itu, nafs itu adalah totalitas manusia. Jadi segala yang berkaitan dengan manusia itu bisa dinamai nafs. Waktu. Kita tidak bisa wujud tanpa waktu. Kita bisa berjihad dengan waktu. Harta. Kita punya harta. Kita berjihad dengan harta. Ilmu. Kita bisa berjihad dengan ilmu. Jadi karena membatasi kata amfus dengan nyawa. Sehingga ada orang berkata jihad itu adalah berperangan untuk mengorbankan nyawa. Sebenarnya itu adalah bagian dari jihad. Hanya saja juga harus digarisbawahi bahwa jihad itu harus disesuaikan. Dan apa yang Anda lakukan dengan target yang Anda harapkan. Tapi kapan kemudian itu menjadi wajar atau diperbolehkan? Atau kapan waktu-waktu ketika bahkan nyawa pun? Karena kan tadi Abi bilang tujuannya kan sampai harus tercapai tujuannya. Kapan kemudian itu menjadi iya sampai harus mengorbankan nyawa? Begini. Kalau tujuan itu sudah tidak dapat ditangguhkan dan harus dengan nyawa, maka dengan nyawa harus dilakukan. Hanya selalu dalam berjihad harus diperhatikan. Yang pertama yang diperhatikan bahwa menyangkut nyawa itu karena agama memelintahkan kita, salah satu tujuannya memelihara nyawa, maka itu yang terakhir yang harus dikorbankan. Kalau belum perlu, tidak usah. Atau jangan sampai mengorbankan nyawa dan dampaknya lebih buruk daripada apa yang ingin dicapai. Memang kalau misalnya penjajah masuk di negara kita, kita harus mempertahankan negara. Dalam kontes mempertahankannya, kalau terpaksa kita harus mengorbankan nyawa, maka apa boleh buat?